Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan ini perlu untuk kita ketahui Di dalam menjalani satu hubungan Yaitu ada delapan kalimat Yang menunjukkan pasangan tulus mencintaimu Jadi kalau ke delapan kalimat ini dia ucapkan ke kamu Itu menandakan bahwa dia tulus mencintai kamu Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini Ngebantu teman-teman cewek Supaya engkau peka dan tajam menilai pasanganmu Oke So berikut ini kalimat yang menunjukkan pasanganmu tulus mencintaimu Yang pertama Dia ngomong Maaf ya Kalau aku salah Artinya begini Di dalam satu hubungan Atau hubungan siapapun Pasti akan ada Kesalahpahaman Pasti akan ada Kesalahan Baik dari ceweknya Ataupun dari cowoknya Tapi cowok ya Atau cewek yang menunjukkan kalimat maaf ya Kalau aku salah Menanjak Menandakan Bahwa pasangan kita itu tulus Yang repot itu gini Udah jelas-jelas dia salah Ngotot Udah jelas-jelas dia salah Gak mau mengakui kesalahan Tapi yang keren adalah Dia gak salah Tapi dia bilang Maaf ya Aku yang salah Ini menunjukkan bahwa dia Tulus Mencintaimu Ini menunjukkan bahwa dia orangnya berbesar hati Bahwa dia orangnya dewasa Hubungan yang kalian bangun Lebih penting Daripada ego Itulah yang menandakan dia tulus Nah pertanyaan saya Teman-teman muda Apakah dia Pacarmu Mudah untuk minta maaf Atau tidak Kalau dia sulit Minta maaf Berarti egonya Kesombongannya Lebih penting Daripada hubungan kalian Ya Mau dia benar Mau dia yang paling oke Gak bisa Hubungan yang dibangun Adalah dasar yang paling penting Kebersamaan yang dibangun adalah Dasar yang lebih penting daripada ego Ya bagaimana caranya hubungan itu Boleh berhasil Ya minta maaf Ini penting banget Jadi yang pertama Maaf ya Kalau aku salah Yang kedua Aku bersyukur Atas kehadiranmu Artinya Pasanganmu ini Bersyukur Atas kehadiranmu Di dalam kehidupannya Ya sekalipun Kamu punya kekurangan Sekalipun Kamu punya kelemahan Tapi apapun Kekuranganmu Apapun kelemahanmu Dia bersyukur Saya beritahu Pasangan yang bersyukur Atas kamu Adalah pasangan yang terbaik Pasangan yang langkah Di zaman sekarang ini Jadi kalau kamu punya Pasangan begini Saya beritahu Kamu beruntung Kamu diberkati Ini Apa ya Sesuatu yang Gak bisa dibeli So Yang kedua adalah Dia berkata Aku bersyukur Atas kehadiranmu Saya gak tahu Apakah pasanganmu Bersyukur atasmu Atau jangan-jangan Dia suka mengeluh Atau jangan-jangan Dia suka Membanding-bandingkanmu Dengan orang lain I don't know Kalau dia Tulus mencintaimu Aku bersyukur Atas kehadiranmu Dia pasti Ngucapin itu Itu yang kedua Yang ketiga Dia berkata Dengan senang hati Aku membantumu Dengan senang hati Aku menolongmu Ini juga Menandakan ketulusan Dari pasangan Ketika kamu minta tolong Minta tolong dong Bantu ini Minta tolong dong Ini kan Segala macam Dia dengan senang hati Membantu dan menolongmu Bahkan yang menjadi catatan Tidak kamu minta Tak pun Dia senang Membantu dan menolongmu Itu adalah Ketulusan dari pasangan Tapi kalau kemudian Pasanganmu Terlalu banyak alasan Inilah Inilah Initulah Terus kemudian Hitung-hitungan Tapi kan kemarin Sudah begini Sekarang masa begini lagi Terlalu hitung-hitungan Itu Menandakan ketidaktulusan Tulusan Artinya Kalau dia benar-benar Tulus Tidak hitung-hitungan Ya Membantu Ya membantu Aja Menolong Ya menolong Aja Enggak usah Hitung-hitungan Itu yang Ketiga Yang keempat Adalah Dia berkata Begini Kamu Cukup Bagiku Pasangan yang bisa ngomong begini Adalah pasangan yang the best Artinya begini Kata cukup ini Di luar sana Banyak yang lebih cantik dari kamu Atau gini Di luar sana banyak yang lebih ganteng Tapi Bagi pasanganmu Kamu itu cukup baginya Mau lebih kaya disana Mau lebih pintar disana Mau lebih berpendidikan disana Mau lebih terkenal disana Tapi kamu Cukup bagi pasanganmu Ini the best banget Menandakan satu kesetiaan Yang luar biasa Sekalipun di luar sana Banyak yang lebih baik Tapi kamu cukup baginya Ini menandakan satu ketulusan Yang sangat mahal Dan ini langkah Untuk ditemukan Jadi kalau kamu punya pasangan seperti ini Ini adalah pasangan yang terbaik Itu yang keempat Yang kelima adalah Kata yang sederhana Tapi sering sekali kita lupakan Atau sering sekali kita tidak praktikan Adalah kata Thank you Atau terima kasih ya Terima kasih ya Udah ngantar aku Terima kasih ya Udah memperhatikan Terima kasih ya Udah sabar Kata-kata terima kasih Waktu dia belikan kita sesuatu Atau dia mengantarkan kita sesuatu Terus kita bilang terima kasih Atau dia bilang terima kasih ke kita Itu menunjukkan Bahwa pasanganmu Itu tulus Mencintaimu Nah pertanyaannya Pasanganmu suka anda Bilang terima kasih Atau dia cuek aja orangnya Itu yang Kelima Nah kemudian yang keenam adalah Si pasanganmu ini Dia berkata Kamu luar biasa Atau sederhananya Dia memujimu Dia mengapresiasi Kamunya Dia bilang Kamu keren banget loh Kamu luar biasa Kamu hebat Ini kelihatannya sederhana Tapi kata memujimu Lahir dari satu ketulusan Apalagi dalam bentuk sebuah apresiasi Yang repot adalah Kamu lakukan apa Kamu berprestasi apa Tidak ada Ungkapan apapun Nah ini yang perlu dipertanyakan Jika kemudian dia membilang Kamu luar biasa Kamu hebat Kamu dipuji Itu juga salah satu tanda ketulusan Itu yang keenam Nah kemudian yang ketujuh adalah Dia berkata begini Aku memikirkanmu Wah ini kalimat Simple Tapi kalimat ini sangat romantis Sangat menyentuh hati yang paling dalam Waktu dia berkata Aku ini memikirkanmu Nah waktu dibilang Aku memikirkanmu Berarti ada satu kerinduan yang besar Ada perasaan sayang yang besar Ada rasa tulus yang besar Sehingga dia merindukanmu Kalau dia gak tulus Ngapain dia rindu sama kamu Hanya karena dia tulus lah Dia merindukan kamunya Hanya karena tulus lah Dia memikirkan kamunya So coba Pikirkan itu baik-baik Apakah pasanganmu Dia berkata aku memikirkanmu Atau sama sekali gak Itu yang ketujuh Yang terakhir Yang kedelapan Kalimat yang menunjukkan pasangan tulus mencintai Yang sangat powerful adalah Dia berkata I love you Aku mencintaimu Apalagi kalimat ini bukan kalimat yang sembarangan aja diucapkan Ya apalagi Bukan kalimat yang kosong bukan Tapi kalimat yang diucapkan dengan penuh Apa ya Pas momen-momen yang luar biasa Dan pas memang Kamu tahu Bahwa pengorbanannya gak main-main Terus tiba-tiba dia bilang Aku mencintaimu Ah so So sweet banget lah Ya Ini menunjukkan bahwa pasangan itu tulus mencintaimu Ya jadi kata aku mencintaimu ini Powerful banget Sekalipun Kalimatnya sederhana Dan saya percaya Delapan kalimat ini Ada di dalam diri pasanganmu Sehingga menunjukkan pasanganmu adalah pasangan yang tulus Mencintai kamu Oke Tetap semangat anak muda Tetap antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh dengan mujizat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton